Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Semua ahli dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pati Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah mengumumkan meninggalkan pati itu hari ini. Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Sri Haji Jinor berkata, Keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini terutama di Sabah. Haji Jinor yang juga pengurusi gabungan rakyat Sabah berkata, Semua bekas ahli Bersatu termasuk beliau akan menubuhkan sebuah pati tempatan baru tetapi buat masa ini akan menjadi ahli GRS. Melangkah kehadapan kami akan menubuhkan sebuah pati tempatan yang baru. Namun untuk sementara ini kami secara kolektif akan menjadi ahli GRS. Kami berikrar untuk memberi sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan dan kami yakin dengan kepimpinan dan kebijaksanaan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Tambah Haji Jinor, keputusan sebulat suara itu adalah demi kepentingan Sabah, perpaduan dan memenuhi hasrat serta aspirasi rakyat untuk terus berjuang di bawah naungan sebuah pati tempatan. Sambil menyifatkan ia adalah keputusan terbaik untuk perpaduan dan kestabilan politik negeri. Beliau dan kepimpinan akan menggunakan GRS untuk menyuarakan kepentingan Sabah dan negeri-negeri Borneo di Malaysia. Sabah mahukan kestabilan politik dan perpaduan. Kami mahu memastikan momentum dalam pertumbuhan dan pembangunan Sabah dan untuk melihat Sabah makmur sejajar dengan mandat yang diberikan kepada kami dalam pilihan raya lalu katanya. Selain itu, Haji Jinor berkata, keputusan kepimpinan Bersatu Sabah untuk meninggalkan Bersatu adalah atas dasar bahwa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Ini katanya karena di peringkat Persekutuan Bersatu adalah pembangkang manakala GRS telah berikrar menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah menjadi komitmen kerajaan Sabah bersama Sarawak sebagai blok bernio untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan untuk melihat perjanjian Malaysia 1963 akan dilaksanakan sepenuhnya. Kami mengucapkan setinggi terima kasih kepada Presiden Bersatu dan Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kepimpinan beliau sepanjang tempoh kami sebagai ahli parti itu katanya. Sekian dan terima kasih. dan terima kasih. Terima kasih.